Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas perhitungan harga pokok berbasis fungsi atau Functional Based Costing atau FBC. Nama lain daripada perhitungan harga pokok berbasis fungsi adalah perhitungan harga pokok berbasis volume. Perhitungan harga pokok berbasis fungsi. Perhitungan harga pokok berbasis fungsi atau berbasis volume ini kita sebut dengan perhitungan harga pokok tradisional. Ini perhitungan harga pokok tradisional atau tradisional costing. Dalam perkuliahan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana mengubahkan biaya produksi ke produk. Baik itu bahan baku, tenaga kerja, maupun overhead. Pengubahkan biaya produksi ke produk pada perhitungan sebelumnya, kita menggunakan normal costing. Yaitu perhitungan harga pokok normal. Apa yang dimaksud dengan perhitungan harga pokok normal atau normal costing? Yaitu kita menghitung harga pokok produk dengan membebankan biaya sesungguhnya untuk bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk BOP berdasarkan biaya dibebankan. Jadi kalau kita gambarkan, bisa seperti ini. Ini ada biaya ban baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, ada BOP. Biaya ban baku langsung kita bebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung juga berdasarkan biaya sesungguhnya. Sedangkan untuk BOP, ini berdasarkan biaya dibebankan. Bagaimana mencari BOP dibebankan? Sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif BOP yang ditentukan di depan. Sehingga dana yang diberasarkan biaya dibebankan, ada pemungkinan BOP sesungguhnya itu berbeda dengan BOP yang dibebankan. Yang kita sebut dengan selisih BOP. Kemudian pembebanan BOP ke produk, ini tidak bisa langsung, tetapi kita masukkan dulu ke paspulnya. Kita cari paspulnya dulu. Apa paspulnya? Dalam perhitungan harga pokok tradisional, terhitungan harga pokok tradisional, POS yang kita pakai atau POO yang kita pakai bisa pabrik, bisa departemen produksi. Hai produksi Hai ini play Hai ini producing department Hai producing department maka ini yang kita sebut dengan fungsi 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 mengacu pada unit organisasi mengacu pada post pool jadi unit organisasi itu yang kita sebut dengan fungsi kenapa namanya forum based hosting karena kita mengubahkan biaya post pool ke produk kita menggunakan disini adalah unit driver seperti kita jelaskan sebelumnya unit driver itu ada 5 bisa jam mesin bisa jam kerja langsung bisa biaya biaya bahan waku langsung bisa biaya tenaga kerja langsung bisa unit produksi jadi kenapa kita sebut dengan unit driver karena drivernya atau pemicu biayanya itu di drive oleh unit yang dihasilkan semakin banyak unit yang dihasilkan semakin banyak drivernya semakin besar drivernya misalnya jam mesin untuk menghasilkan satu unit kita perlu 5 jam mesin kalau kita menghasilkan kalau kita menghasilkan seribu unit maka total jam mesinnya menjadi lima ribu yaitu lima jam kali seribu unit jam kerja langsung juga sama semakin banyak unit yang dihasilkan semakin banyak jam kerja langsung ini kita sebut dengan unit driver kalau menghasilkan satu unit diperlukan dua jam maka kalau kita menghasilkan seribu unit maka kita butuh dua ribu jam kerja langsung biaya bahan waku juga demikian semakin banyak unit dihasilkan semakin banyak biaya bahan waku semakin banyak unit dihasilkan semakin banyak biaya tenaga kerja langsung maka ini kita sebut dengan unit driver karena dia dipicu oleh unit driver atau volume maka ini kita sebut namanya volume based hosting volume based hosting jadi kita melihat dari driver yang digunakan untuk membebankan biaya fast pull atau biaya pul biaya ke produk jadi cost pull cost ke produk kita menggunakan unit driver unit mengacu pada volume yang dihasilkan atau jumlah unit yang dihasilkan makanya namanya volume based hosting volume based hosting nama lain daripada traditional costing perhitungan harga pokok tradisional adalah peanut butter costing perhitungan harga pokok kacang mentega peanut butter costing kenapa namanya peanut butter costing karena perhitungannya secara kasar secara kasar sehingga hasilnya tidak akurat sekarang purpose kita adalah pembebanan BOP ke produk karena di tradisional costing di perhitungan harga pokok tradisional kita memiliki dua pool biaya pabrik dan departemen produksi maka kita disini ada dua tarif BOP berbasis fungsi yang pertama kita sebut dengan plan wide rate itu tarif seluruh pabrik yang kedua departmental rate departmental rate tarif department bagaimana kita berubahkan BOP dengan plan wide rate seperti ini ada BOP kita misalkan ini ada 50 juta maka kita berubahkan ke cost poolnya pool biayanya adalah disini pabrik kalau kapasitasnya kapasitas normalnya katakan 10 ribu jam mesin maka kita dapat tarif BOP nya yaitu 50 juta bagi 10 ribu dapatnya 5 ribu per jam mesin 5 ribu per jam mesin kalau kita memproduksi produk A sebanyak seribu unit dengan memakai jam kataan 2 ribu jam mesin kita memproduksi produk B sebanyak 5 ribu unit dengan pemakaian jamnya misalkan 6 ribu jam mesin maka kita akan bebankan berapa BOP untuk B BOP untuk B maka tinggal kalikan saja disini BOP nya BOP dibebankan yaitu 6 ribu jam mesin dikali dengan tarifnya 5 ribu maka dapatnya adalah 30 juta 30 juta atau kalau kita hitung per unitnya 30 juta dibagi 5 ribu itu adalah 6 ribu per unit 30 juta bagi 5 ribu sementara untuk A berapa BOP dibebankan yaitu karena di proses 2 ribu jam mesin dikali tarifnya 5 ribu maka akan kita prolek 10 juta 10 juta berapa kos per unitnya kos per unitnya 10 juta dibagi dengan seribu maka dapatnya 10 ribu per unit 10 ribu per unit jadi dapatnya 10 ribu per unit BOP Sementara untuk B per unitnya 6 ribu ini kalau kita pakai blind white rate kalau kita menggunakan departmental rate maka BOP disini 50 juta kita alokasikan ke disini cost pool yang kita pakai adalah misalnya ada department 1 dan department 2 maka kita akan alokasikan yang 50 juta ke department 1 dan department 2 misalkan ke department 1 30 juta department 2 sisanya 20 juta kemudian katanya mesin lain ini banyak mesin sementara sehingga sini CD yang kita pakai harusnya mesin sementara department 2 misalnya banyak tenaga kerja misalnya department 2 ini assembly perakitan tidak ada mesin semuanya dirakit sama orang sementara di department sepatu misalnya pemotongan pakai mesin maka karena disini banyak tenaga kerja CD yang seharusnya dipakai bukan jam mesin tapi jam kerja langsung kemudian kita hitung sini kapal tas normal untuk jam mesin berapa misalnya 10 ribu jam mesin department 2 kapal senormal nya misalnya 5 ribu jam kerja langsung maka kita akan dapat tarif BOP untuk department 1 bagaimana mencari tarif BOP masing-masing department yaitu anggaran BOP di masing-masing department dibagi dengan kapasitas normalnya jadi disini 30 juta di pertengian 1 dibagi 10 ribu maka dapatnya adalah 3 ribu per jam mesin department 2 anggaran 20 juta dibagi dengan kapasitas normalnya 5 ribu maka tarif BOP nya itu adalah 4 ribu per jam mesin kalau kita misalkan memproduksi produk A sebanyak seribu unit seribu unit berapa lama diproses di departemen 1 katanya misalnya seribu lima ratus jam mesin berapa lama diproses di departemen 2 katakan misalnya disini seribu jam kerja langsung berdasarkan actual capacity kapasitas sesungguhnya ini maka kita bisa hitung berapa BOP dibebankan yaitu kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP jadi untuk departemen 1 kapasitas sesungguhnya adalah seribu lima ratus jam mesin dikali tarifnya tiga ribu maka dapat empat juta lima ratus dapat men dua kapasitas sesungguhnya seribu jam kerja langsung dikali tarifnya empat ribu per jam kerja langsung tarifnya per jam kerja langsung sehingga dapatnya empat juta ini total BOP dibebankan yaitu 8 juta lima ratus 8 juta lima ratus berapa BOP dibebankan per unit kita hanya tinggal membagi total BOP dibebankan dengan unit yang dihasilkan seribu unit sehingga dapatnya adalah 8 ribu lima ratus jadi kalau kita menggunakan plan wide BOP dibebankan per unit 10.000 10.000 10.000 sementara kalau kita pakai departmental rate BOP yang dibebankan untuk produk A sama-sama produk A disini hanya 8.500 mana yang lebih akurat apakah apakah departmental rate apakah plan wide rate tentu saja departmental rate kenapa departmental rate lebih akurat karena di departmental rate cost level yang kita pakai itu disesuaikan dengan karakteristik daripada departmenten yang bersangkutan jadi karena disini banyak mesin maka kita bisa gunakan sebagai cost driver jam mesin dan tidak tepat kalau kita pakai jam kerja langsung demikian juga dengan departmenten 2 karena dia banyak tenaga kerja maka cost driver yang tepat adalah yang cocok adalah jam kerja langsung kalau kita gunakan drivernya jam mesin seperti disini semuanya dibagi rata dengan jam mesin maka dia malah tidak tepat karena dia banyak jam kerja langsung sehingga departmental rate ini lebih akurat dibandingkan dengan plan wide rate sehingga kalau kita pakai plan wide rate disini terjadi over costing jadi perhitungan harga pop kita terlalu tinggi yang benar itu adalah 8.500 tapi kita menghitungnya 10.000 per unit dan ini akan berlampak nanti kepada perhitungan harga pop produk dan juga kemungkinan ke harga jual demikian saja perubahan kita hari ini untuk lebih jelasnya anda bisa baca di buku saya di bab 5 halaman 123 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih